Hai wuuh gari-gari I'm back seperti biasa sebelum kanjut ke dalam videonya boleh dong gua minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subray dan satu orang satu komen-komen apa aja bang apa aja kita debat di kolom komentar kotak Oke adik-adik ini hasil pertandingan MPL ID season 14 dari babak fase regular season di minggu ke-8 di hari yang kedua yaitu hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di mes pertamanya ada pertandingan if was glory versus rebellion John is proud pertandingan yang dijuluki sebagai pertandingan derby nyungsep kali ini berjalan secara biasa-biasa aja pertandingan tim-tim papan bawah untuk memperbutkan siapa yang layak dijuluki sebagai badut yang sesungguhnya tak sarkas lemah enggak enggak bercanda Iposs glory yang kali ini mencoba untuk memperbaiki nama baiknya di kancah internasional karena sebagai sang pemegang juara dunia tiga kali kali ini sudah dipastikan tidak lolos play-off namun Iposs glory tetap menampilkan performa dan permainan terbaiknya dan terbukti Iposs glory berhasil mengalahkan Rebellion is proud dengan skor 21 Barney Retago Rebellion kita kanjut di match keduanya ada pertandingan alter ego is proud versus RRQ Hoshi RRQ Hoshi yang mencoba untuk berambisi bisa mendapatkan poin penuh atas alter ego untuk bisa memastikan diri memperbesar peluang lolos ke babak play-off lewat upper bracket sepertinya harus kembali tertunda Kenapa Bang karena pasukan Nino dan kawan-kawan membuat pasukan Sang Raja kembali harus menelan kekalahan RRQ Hoshi tim kebanggaan Bangdi Rose Piteng harus kembali tertunda untuk mengunci di lolos ke babak play-off lewat upper bracket RRQ Hoshi harus kalah di tangan alter ego dengan skor 2 jendol tanpa balas parmen dengan berat hati gua harus bilang retago RQ tapi enggak papa sih guys mungkin next minggu depan RQ execute kunci upper bracket kita kanjut di match ketiganya ada pertandingan bigetron alpha versus fanatic onyx fanatic onyx yang belum memastikan dirinya untuk bisa lolos ke babak play-off di match kali ini berhadapan dengan sang robot merah mereka berambisi bisa mendapatkan poin penuh dan benar saja pasukan kairi dan kawan-kawan benar-benar membuat Moreno dan kawan-kawan harus kembali gigit jari dan harus bertekuk lolotut di hadapan sang landak kuning fanatic onyx berhasil menumbangkan bigetron dengan skor 2-1 parmen retago bigetron oke hari-hari kita udah tukang hasil pertandingan di minggu ke-8 di hari yang ke-2 kita ganjut untuk kelas main sementaranya akan seperti apa sekidot ini dia kelas main sementaranya di minggu ke-8 di hari yang ke-2 untuk di posisi pucuk sudah tidak asing lagi ya guys ya masih dikuasai oleh Sang Raja RRQ Hoshi masih di posisi pucuk dengan 11 poin di posisi kedua ada Liquid Aura dengan 11 poin posisi ketiga ada bigetron Alpha dengan 9 poin untuk RRQ Hoshi karena tadi mengalami kekalahan ya adik-adik ya atas alter ego otomatis peluang untuk ke play of upper bracketnya belum terkunci jadi RQ Hoshi masih bisa apa namanya ya masih bisa Hai enggak lolos ke upper bracket kalau performanya disisa pertandingan 2k mesnya berakibat dengan kekalahan gocah liquid Aura juga sama guys belum mastikan diri ke babak upper bracket cuman untuk di papan bawah ada ipos glory dan juga rebellion isprod ada tanda garis merah tebal itu menandakan mereka sudah tidak bisa lagi lolos ke babak play of dan dipastikan ipos dan rebellion tidak bisa lolos play of fix walaupun masih menyisakan pertandingannya tetap tidak berpengaruh mau hasilnya menang semuapun gocah jadi untuk perebutan tiket ke babak play of Hai masih tersisa untuk geekfarm fanatic onyx alter ego dan Dewa United untuk RRQ Hoshi liquid Aura dan begator udah pasti lolos ke play of cuman enggak tahu lewat mana itu ketiga tim yang papan atas ini mau play of nya upper bracket atau lower bracket untuk RRQ Hoshi peluang untuk lolos ke babak Hai play of upper bracket nya butuh-butuh satu kemenangan lagi minggu depannya adik-adik ya minggu depan RQ Hoshi akan berhadapan dengan liquid Aura dan rebellion RQ Hoshi butuh satu kemenangan lagi dan berharap misalkan minggu depan RQ Hoshi berhasil meraih kemenangan atas liquid Aura otomatis RQ akan langsung ke upper bracket ya dikadik ya udah upper bracket tidak akan bisa terganggu gugat oleh liquid dan juga oleh bigetron tapi dengan syarat kalau RQ kalah lawan liquid Aura RQ Hoshi harus menang di laga terakhirnya lawan rebellion dan itu pun harus harus menang dan berharap juga eh bigetron alpha 32 mesi lagi ya 11 enggak sih aman sih cowok udah RQ butuh satu kemenangan lagi kalau enggak enggak lawan liquid Aura kalau enggak lawan rebellion Hai harusnya ya adik-adik ya Hai harusnya kalau dilihat dari match point dulu kita untuk match win-loss nya atau game win-loss nya nanti ocak RQ RQ ada-ada baik kocak andaikan tadi RQ menang adik-adik menang lawan alter ego plus udah bener banget Onyx bisa mengalahkan BTR fix RQ upper bracket kocak Hai kenapa bang karena match point RQ akan 12 dan itu enggak bakalan bisa terkejar lagi oleh bigetron alpha ocak Hai dan untuk tim-tim yang memperbutkan tiket lolos ke bebak play of lower lewat lower bracket ya adik-adik ya untuk gigam dan Onyx kalau menurut gua butuh satu kali kemenangan lagi untuk poin 8 aman sih co-poin 7 belum aman 8 udah fix lolos play of gigam dan fanatik onyx butuh satu kali kemenangan lagi untuk lolos ke babak play of untuk alter ego dan Dewa masih jauh dari kata aman cocah Hai Oke adik-adik jadi untuk RQ Hoshi Hai butuh satu kemenangan lagi Hai mudah-mudahan bigetron alpha ini buruknya ya adik-adik ya niat buruk Hai niat buruknya bigetron alpha Hai harus kalah situ harus kalah disisa disisa dua pertandingan terakhirnya RQ tidak butuh lagi kemenangan udah pasti fix upper kenapa Bang karena meskipunnya udah nggak bisa kekejar lagi ya enggak sih berharap bigetron terpeleset aja di dua sisa pertandingan yang terakhirnya Btr minggu depan lawan siapa aja ya eh besok main enggak sih Btr hari Minggu Oh enggak Btr mainnya minggu depan semua minggu depan lawan gigfarm dan juga lawan alter ego gg hai hai oh kari-kari kita akan jod untuk jadwalnya aja lah pusing nih pusing ya Bang ya pusing lah coq kalau berangan-angan kayak gini soalnya mesnya belum terjadi belum dimulai minggu depan untuk penentuan dan upper bracket RRQ kita kajut untuk jadwal di hari Minggu Bang hari Minggu tanggal 29 September 2024 demes pertamanya ada liquid aura persis alter ego yaitu pada pukul 14.30 waktu di sebagian barat demes keduanya ada fanatikonik presisi pos yaitu pada pukul 17.30 waktu dan sebagian barat demes ketiganya ada rebellion para sucikifam yaitu pada pukul 20.30 waktu di sebagian barat untuk prediksi Bang untuk prediksi skip aja lah kocaklah mes-mesh apa ya ini bisa dibilang eh menentukan dan juga enggak lah kocak prediksi lah liquid aura lawan alter ego yang menang alter ego alter ego menang dan skor 21 berarti RQ lolos upper bracket dong bangga kocak RQ itu nanti dipastikan lolos upper bracketnya ketika lawan liquid aura belum pasti liquid aura besok kalah lawan alter ego berarti RQ perbrekkan enggak untuk demes keduanya prediksi onyx lawan ipos kemerut gue yang menangnya jelas onyx onyx berakan menang peskor dua jendol onyx dua ipos jendol rbl tarisus gigfarm yang menang gigfarm gigfarm akan meraih kemenangan dan skor dua jendol Oh kadang-kadang segitu aja informasinya semoga bermanfaat tidak ada unsur untuk toksik tidak ada unsur untuk rasis tidak ada unsur untuk merendahkan tim manapun tidak ada unsur untuk meninggikan tim siapapun jika ada kesempatan sama latar belakang dan toko itu hanya satu publik tip belakang yunai video senyum bye 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 salam tetap hai hai hai